Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kemang Aisyah untuk samsam dari grup MNC, yang pertama IPTP, kedua kepik, ketiga iata, keempat behit, kelima becap, ke enam BABP, ketujuh MNCN, ke delapan BMTR, dan terakhir selis-selis memang bukan ya, tapi saya selipin. Langsung saja ke samsam pertama, ada IPTP yang ditutup di RG81, terkoreksi 1,21%, kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka samarinya itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk IPTP belum kemana-mana nih ya, masih konsol, cuman kelihatannya volume mulai meningkat semenjak 9 November, dan sekarang itu di area support kuat semenjak September. Jadi 2 bulan yang lalu, ini tuh jadi support kuat, dan kelihatannya juga kan, IPTP itu masih konsolidasi, mencoba menembus EMA20-nya, namun terus gagal. Menurut saya ini menarik, yang penting sabar, kalau dilihat dari EMACD-nya memang mengarah ke bawah, tapi belum dead cross kan, bisa aja balik ke arah. Lihat besok dan Lusa ada flow nggak? Kalau dia bertahan dan rebound, apalagi besok atau Lusa tutup di atas minimal 8, 4, 8, 5 itu bagus. Nggak perlu nunggu sampai 8, 9, 90, tembus EMA20-nya ini aja udah bagus, besok atau Lusa ya. Dan sekarang itu risk-nya kecil, tapi ini disclaimer on, bisa aja nggak gerak-gerak, seminggu bisa aja dia konsol di 80 sampai 83, tektok-tektok arah itu. Tapi risk-nya kecil, kalau berminat. Nih, paling 5%, stop loss-nya target profit minimal sama 5%, dan ya peluang besar bisa sampai 90. Risk reward 1 banding 2, itu ya kalau jalan. Ada momentum sih bisa jalan untuk grup MNC ya. Ini kan udah lama konsolidasinya, kelihatan nih volume mulai meningkat di area bawah. Ini akumulasi nih, karena dia kan lagi downtrend parah nih. Dari semenjak turun Februari 2022 di 184, sekarang udah turun 50% lebih. Dan ya semestinya nih sudah bisa jadi penurunan terbatas ya. Tinggal cut loss aja kalau dia jebol 7, 7 atau 7, 6. Atur aja bagaimana strateginya. Jadi seperti itu, untuk IPTP langsung saja kesam kedua. Ada kepik yang ditutup di harga 81 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di atas saksi asing, net sell. Kalau di obok resmarnya, kepik didistribusi. Langsung saja ke technical-nya. Serta technical, kepik juga di area support ya masih sama. Analisa saya 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah apa seminggu yang lalu nih. Kalau mau beli ya di area support. Risk-nya kecil aja tuh, 7, 7, 7, 6, stop loss. Sekarang kan di 80 juga nih, hampir sama dengan IPTP. Dan kelihatannya, ini nih volume mulai meningkat di bawah ini. MACD sudah mengarah atas, sudah golden cross. Tinggal nunggu momentum, siapa tahu besok dan lusa. Tembus ya, 83, 85 itu oke. Atau ya 85 lah, M60 tembus ya, siap-siap. Ada peluang lah untuk mencoba kembali. Menguji M200-nya di 92. Pakai 92 ini aja. 96, 92. Nah ini areanya. Area yang akan ditembus, kalau itu tembus, siap-siap uptrend untuk kepik. Seperti itu untuk kepik, langsung saja ke sum selanjutnya. Ada IATA yang ditutup di harga 140 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di area transaksi asing, net sell. Kalau di aboker semarinya, IATA sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, IATA juga masih konsolidasi dan belum kemana-mana. Dan ya untuk IATA ini yang penting jangan turun dari 134 ya, 134 nih. Pokoknya toleransinya tuh 136, 135, turun dari itu ya gagal. Kalau mau bagus ya, 1-2 hari ke depan juga harus ribon nih, IATA. Seperti itu untuk IATA, langsung saja ke sum selanjutnya. Ada BEHIT yang ditutup di harga 61 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di area transaksi asing, net sell. Kalau di aboker semarinya, BEHIT didistribusi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, BEHIT juga belum kemana-mana nih selama 3 minggu dari awal November. Dan kelihatannya MACD-nya mengarah ke atas terus. Golden Cross bercat detosan juga terbentuk. Tuman sayangnya belum mampu nembus 62, 63. Ya minggu ini, 1-2 hari ke depan, tembus 63, 64, 65 itu oke untuk BEHIT. Seperti itu ya. Risk yang kecil juga tuh, jebol 60. Ya pertimbangkan berapa tik? 2 tik, 3 tik, atau 4 tik. Stop loss saja. Paling 6% lah maksimal stop loss. BEHIT. Jadi seperti itu untuk BEHIT. Langsung saja ke sum selanjutnya. Ada BEHIT yang ditutup di harga 102, terkoreksi 0,97%. Kalau dia tansaksi asing, net sell. Kalau dia bercat semarinya, BEHIT didistribusi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, BEHIT juga belum kemana-mana. Dia lagi mempertahankan. Coba support 100-nya. Untuk BEHIT juga, ya belum kemana-mana ya. Cuman kita lihat aja nih, bertahan nggak dia di 100? Harusnya oke nih. Kalau bisa tembus 1-2 hari ke depan, 108. Ya, 108, 110 itu. Jadi harus naik ke 8%. Itu cukup tinggi ya. Stop loss-nya ya sekitar 5% di 97 atau 96. Itu aja untuk becap. Tapi ya kalau dia nggak gerak-gerak, itu yang nunggunya ya lama. Nah, untuk teknik cari momentum tuh, ya ada tekniknya ya. Dimana dia bergerak, disitu baru masuk. Cuman ya harus mantengin market, running trade ya. Dan ada polanya. Polanya itu bisa Bapak Ibu pelajari di kelas scalping Borneo Trader. Jadi seperti itu. Untuk becap, langsung saja ke sum selanjutnya. Ada BABP yang ditutup di harga 124 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia tahan saksi asing, net sell. Kalau dia bawa kesemarinya, BABP di akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP belum kemana-mana. Ya, tapi ini sepertinya ya. Tunggal nunggu mementum nih. Dia terus gagal menembus 127, 128-nya. Kalau 1-2 hari ini tembus, gas tuh. BABP targetnya 140. Ini kan masih sama perkiraannya. Swing low-nya di 120. Harga sekarang, tutup aja MH20-nya nih. Ganggu psikologis kalau kasih toleransi. Pokoknya jebol 120, swing low-nya ini tinggalin aja. Harga sekarang ya cukup dalam. Memang cut loss-nya sekitar 5-6 persen ya. Target profit 130. Itu terdekat dan bisa sampai 140. Ini dia terus membentuk higher-high, higher low. Ya, besok dan lusa kita lihat. Jalan nggak nih some group MNC. Jadi seperti itu. Untuk BABP menarik diperhatikan juga. Ya, kalau bisa dapat di harga 120-124 itu menarik tuh. Stop loss aja di bawah itu. Atau nggak pakai stop loss juga silahkan ya. Jangan nanti dikiranya channel Burnet Trader ngajarin cut loss terus ya. Padahal cut loss itu ya tergantung Bapak-Ibu. Kalau punya trading plan harus cut loss. Cut loss boleh. Kalau mau di-hold sampai profit juga boleh. Nggak ada yang salah ya. Jadi seperti itu. Untuk BABP menarik nih. Coba lihat aja grup MNC 1-2 hari ke depan. Seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke samp selanjutnya. Ada MNC N yang ditutup di harga 805 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia double customer-nya MNC N sedikit ada distribusi. Tapi seimbang. Yang nampung juga cukup besar. Langsung saja ke technical. Secara technical MNC N ada double top. Kalau 807 bol konfirmasi bisa double top. Tapi kayaknya sih nggak. Kemungkinan 1-2 hari ke depan juga rebound. Menarik nih. Untuk MNC N kalau tembus. 8.40-nya nih mencoba uptrend. Double bottom malah bisa balik arah. Yang sebelumnya double top. Bisa double bottom. Nih kan. Neckline 9.40-8.50. Pokoknya risk-nya juga kecil paling. 4%-3% lah ya. Jebol 7.80 itu tinggalin aja. Ya. 7.80 tinggalin. Jadi 25 poin. Stop loss-nya harga sekarang 4% lah. 4%-5% stop loss targetnya ke 8.40-8.50. Dan kalau tembus ya bisa ke 900. Ya. Untuk MNC N. Seperti itu. Untuk MNC N. Langsung saja ke sum selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 300. Star koreksi 0.66%. Kalau dia transaksi asing. Net sell. Kalau dia belakang semarinya BMTR didistribusi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical. BMTR di 300 kondisi seperti ini. Ya oke nih. Kemungkinan besok bisa rebound. Kelihatannya volume meningkat 2 hari. Ya. Risk-nya kecil aja. Kata aja nih. Kalau grup MNC jalan. 1-2 hari ke depan jalan nih. BMTR risk-nya paling mentok 2%. 294 cut loss aja. Nggak perlu nunggu bawah. Ya. 2%. Stop loss-nya target profit minimal. Itu 10. 3-12 itu risk reward 1 banding 2. Dan bahkan 3-20 peluang besar. Kalau dia uptrend ya. Mencoba uptrend. Ada peluang besar ke 3-20. Jadi risk reward 1 banding 3. Bahkan hampir 1 banding 4. Dan TR ya. Menurut saya sih. 1-2 hari ke depan. Ada peluang untuk coba rebound. Sam-sam. Grup MNC. Tapi ini disclaimer on. Dianalisa kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu. Langsung saja ke sum terakhir. Bukan dari grupnya MNC. Ada slis. Yang hari kemarin menurut saya. Ada pergerakan yang cukup signifikan. Naik 11,11%. Karya 2.40. Kalau dia transaksi asing. Net buy. Kalau dia broker summary-nya. Slis masih. Biasa aja ya. Antara akumulasi dari distribusi ini. Seimbang. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical. Yang waktu itu perkiraan saya. Di 2.40. 2.50. Ternyata. Dia juga gagal. Yang perkiraan saya. Web 4. Terbentuk. Ternyata gagal. Berarti gagal nih ya. Harusnya sih. Offset. Sudah nggak sesu. Sesuai. Kalau ke web 2 ini. Terlalu dalam. Menurut saya ya. Jadi tutup aja. Dan kondisi seperti ini. Cukup oke. Yang penting. Jangan balik lagi di bawah. 2.40. Kalau dia false break. Besok koreksi. Yaudah. Gagal. Harusnya besok. Dengan kondisi seperti ini. Ini lanjut. Naik. Targetnya ya. 2.80. Karena slis ini. Pergerakannya cukup volatile. Jadi. Kalau dia naik. Sekitar 10-20%. Itu. Biasa. Kalau 10%-nya. Berarti 24 poin. Berarti ya. Sekitar. 2.60. 2.70. Ya. Bisa lah. 2.80. Kalau besok jalan loh ya. Tapi ini disclaimer on. Saya mau perhatikan juga slis nih. Siapa tahu ada momentum. Memang ditarik naik oleh bandarnya. Ya. Saya ikutan. Tapi ya cari profit. Nggak besar-besar ya. Paling 3-7% lah ya. Di area-area itu aja. Lihat kondisi market. Kalau ada gujuran. Ya. Saya profit taking. Lihat besok. Menurut saya sih ada pulang ya. Yang penting jangan merah aja. Besok kalau merah gagal. Apalagi merah dalam. Sampai. Turun ARB. Udah. Fals. Jadi seperti itu. Untuk slis. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini. Sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bumper timbang. Bapak ibu dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi bapak ibu dan teman-teman. Yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik. DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan.